Selamat malam Pak Toto Selamat malam Selamat malam Pak Wahdi Selamat malam Terima kasih Terima kasih sekali Luar biasa Thank you Baik Pak Toto udah 390 Peserta Bisa kita mulai Pak Izin kita mulai Pak Wahdi kita akan mulai ya Pada acara pembukaan Oke Indra tolong Opening Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Dan salam kebajikan Yang terhormat Bapak Dokter-Dokter Sutoto M.K.S. Fiskoa Sebagai Ketua Eksekutif KAS KARS Yang akan menjadi narasumber kita malam ini Kemudian wabil khusus Teman-teman Baik surveyor maupun non-surveyor Yang dari rumah sakit Yang saya muliakan Selamat berjumpa kembali Dalam acara kita Yaitu KSK Yang ke-33 malam ini Dengan topiknya Sudah di Sebentar lagi kita lihat Tolong Indra di Pasang Jadwal acara Baik teman-teman Bapak Ibu sekalian Acara kita malam ini Judulnya adalah Aplikasi Digital Maternal Early Warning Score Obstetri JAMA Pai Nah ini singkatan apa Nanti kita dengar Langsung dari Narasumber Merupakan inovasi Penurunan Angka kematian ibu Aki dan angka kematian bayi AKB Kita tahu ini Merupakan salah satu Bagian dari Prognas Yang mesti kita seratus Kita mulai acara Dengan pembukaan Sedang berjalan sekarang Kemudian setelah ini Pembacaan doa oleh Dr. Dr. Hani Rono Sulistio SPOG MM Fisqua Selanjutnya Kata sambutan Dan arahan dari Ketua Eksekutif Kars Bapak Dr. Dr. Sudoto MK Fisqua Kemudian jam 9.45 Insya Allah kita mulai Acara pokok Yaitu tadi Topik Aplikasi Digital Maternal Early Warning Score Obstetri Dalam rangka inovasi Penurunan AKI dan AKB Yang akan disampaikan oleh Dr. Wahdi Sirajudin SPOG Subspecialist Opgin Kos Opgin Sos MH Dan Wabil Khusus Ini sangat istimewa Bapak Ibu sekalian Narasumber kita malam ini Selain juga Surveyor Kars Beliau juga saat ini Menjabat Wali Kota Metro Lampung Wah ini suatu kebahagiaan Buat kita Mendengarkan Narasumber kita Bukan sembarang orang Pejabat Lanjutnya nanti Tanya jawab Dan kemudian 2115 Akan ditutup Dengan arahan dari Ketua Eksekutif Kemudian doa Dan 2130 Kita selesai Baik Mohon ditutup Indra Kita mulai dengan Acara yang kedua Yaitu Doa yang akan Dipimpin oleh Dr. Hany Rono Sulistio SPOG Silahkan Dr. Hany Terima kasih Pak Joni Yang terhormat Bapak Narasumber Pak Wahdi Sirajudin SPOG Opsinsos Yang terhormat Ketua Eksekutif Dr. Dr. Sutoto Elbakes PISQA Yang terhormat Ibu Luarzi Yang terhormat Semua Bapak Ibu Management Para surveyor Dan yang sangat Kami cintai Para Peserta Dari rumah sakit Rumah sakit Mitra Kars Marilah kita Sejenak menundukan Kepala kita Menghadapkan kepala kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk memohon Perkenannya Pada acara Malam hari ini Tola pul ilmi Pada malam hari ini Dan Rasa syukur Atas Silat rahmi Yang dapat Kita Sampaikan Melalui Kars Doa ini Saya bawakan Dalam agama Islam Mohon yang bukan Beragama Islam Dapat menyesuaikan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Aladzi alamal insana Ma'lam ya'lam Wa salatu wa salam Ala khairil anam Sayyidina wa nabina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi Ilah yawmi kulud Alhamdulillah Alhamdulillah Irohbil alamin Hamdan na'imin Hamdan syakirin Hamdai wa'afi ni'amahu Wa wa'afi wa'afi wa mazidah Ya Rabbana Laka alhamdul Walaka syukru Kamayang balili Jalal Wajikal karimi Wa atimi Sultanik Ya Allah Ya Rabbana Kami mengaturkan Banyak terima kasih Bahwa kami bisa Bersilat rahmi Dengan Bapak Dokter Wahdi Si Rajudin Yang sekarang menjabat sebagai Wali kota Metro Lampung Yang sangat membanggakan kami Ya Allah Dalam acara tolabel ilmi Di Kars ini Ya Allah Berikanlah kepada Kars Selalu berkah dan rahmatmu Ya Allah Berikanlah kami selalu perlindunganmu Dan berikanlah kami selalu terangmu Ya Allah sehingga kami bisa berjalan lurus Dan membantu rumah sakit-rumah sakit Agar bisa berdiri sejajar Dengan rumah sakit-rumah sakit terbaik di dunia Ya Allah Agar rumah sakit-rumah sakit Indonesia Bisa masuk di jajaran elit Rumah sakit-rumah sakit dunia Ya Allah Ya Allah Berikanlah kami selalu inovasi Terobosan yang luar biasa Ya Allah Termasuk inovasi yang disampaikan oleh Bapak Wali kota ini Ya Allah Semoga kau berikan kami selalu Perlindunganmu Dan pengayumanmu Ya Allah Hanya kepadamu Ya Allah Kami bersujud Dan hanya kepadamu Lah kami memohon Rabbana'atina fi dunia sanah Wa fil akhirati sanah Wa kina'adza banar Subhana robika robil izzati ama yasifun Wassalamun al-musalin Walhamdulillah Rabbil alamin Amin Baik Terima kasih Dr. Hany Maka dengan berakhirnya doa Acara segerakan kita Mulai Mudah-mudahan acara kita mendapat berkah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Berikutnya Kami persilahkan Dr. Dr. Stoto M.K Sebagai ketua Eksekutif Kart Untuk memberikan Kata sambutan Dan sekalian arahan Untuk acara ini Silahkan Pak Toto Terima kasih Dr. Jani Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Selamat sore Salam sejahtera Bagi kita semuanya Bapak-Ibu Serta dari rumah sakit seluruh Indonesia Teman-teman surveyor Dan juga teman-teman manajemen KAS Serta Yang saya hormati Dan saya banggakan Dr. Wahdi Sirajudin SPUG Hopkinsos Konsultan Magister Hukum Malam hari ini Adalah malam yang sangat Sangat istimewa Kenapa? Pemateri malam hari ini Adalah seorang Surveyor KAS Tetapi juga Merangkap sebagai Wali Kota Metro Lampung Luar biasa Dan ternyata Walaupun sudah sangat sibuk Dengan tugasnya Selaku Wali Kota Metro Lampung Beliau masih mengembangkan Inovasi-inovasinya Yang bisa Dan harus kita Cermati Dan bisa Diaplikasikan Harapannya bisa Diaplikasikan di seluruh Indonesia Di dalam rangka Untuk menurunkan Angka kematian ibu Dan angka kematian bayi Ini berupa Teknologi informasi Aplikasi digital Maternal Early Warning Score Obscetri Jama Pai Muka-muka Saya tidak salah menyebutkan Jama Pai Atau Jama Pang Inovasi Untuk penurunan Angka kematian ibu AKI Dan angka kematian bayi Saya ingin Nyampaikan Apresiasi Dan bahasa Terima kasih Yang luar biasa Kepada Dr. Wahdi Yang berkenan Untuk sharing Knowledge-nya Maupun juga Pengalaman-pengalamannya Di dalam Memimpin Kota Metro Lampung Sekali lagi Terima kasih Dan kiranya Bermanfaat bagi kita Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Toto sudah membuka Maka kita akan masuk Ke acara Pokok kita Mari kita dengarkan Penyampaian materi Pencerahan Buat kita Dari Dr. Dr. Wahdi Sirajudin SPOG Konsultan Obdinsos Sebelumnya Saya bacakan Ini judulnya Ini judul Maternal Early Warning Score Obstetri Dalam kurung MW JAMA PAI Ini mungkin singkatan Merupakan inovasi Penurunan Aki Dan AKB Indra Tolong Dipasangkan Dulu Ditayangkan CV beliau Oke Baik Bapak Ibu Sekalian Tentu Kita harus Tahu juga Siapa yang Bicara ini Walaupun Kita Sebagian tadi Sudah mendengar Saya bacakan Secara lengkap Sedikit Dr. Wahdi Sirajudin SPOG Subspecialist Obdinsos Konsultan MH Magister Hukum Ini Saat ini Menjabat Wali Kota Metro Aktif Lewat Pendidikan Beliau Lulus PPDS Obstreti Ginekologi Di Undip Tahun 2002 Kemudian Mengambil SP2 Konsultan Opgensos Di Universitas Brawijaya Malang Tahun 2020 Lulus Pendidikan Magister Hukum Keluarga Islam OHKI Tahun 2022 Terus Belajar Kemudian Pendidikan Doktoral Saat ini Sedang mengambil Doktoral S3 IPDN Institut Pemerintahan Dan Meri Sesuai dengan Jabatan beliau Sekarang Lewat Pekerjaan Beliau pernah menjadi Dosen Pendidik Di Fakultas Kedokteran Oh masih Sekarang Unilah Dari tahun 2007 Sampai sekarang Kemudian Pelatih Nasional Advanced Trainer Tahu sendiri JNPK Kalau kita Mengolah Prognas Pasti tahu Ponek Itu pelatihnya JNPK KR Berikut Surveyor Nasional Beliau adalah Surveyor Kars Sejak tahun 2018 Sampai sekarang Ketua Pusat Pelatihan Klinik Primer Kesehatan Reproduksi Ini juga Sekarang jadi Program kita PKBRS Prognas 5 Kemudian Beliau Mantan Ketua Tim Kordik Dan Visitasi Rumah Sakit Pendidikan 2018 Sampai 2019 Juga Pernah menjadi Ketua Etik Penelitian Kesehatan Kep 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 Beliau Saya Persilahkan Pak Wahdi Waktunya 45 Menit Tapi Kalau Memang Manjang Sedikit Boleh Nanti Dilanjutkan Dengan Tanya-jawab Saya Persilahkan Dr. Wahdi Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Pada Moderator Tentu Saya Mengucapkan Terima kasih Dan komunikasi Dengan Dr. Jonini Yang sebenarnya Membawa Ke Acara Yang sudah Ketiga Puluh Tiga Ini Yang saya Hormati Dr. Dr. Sutoto Jika Kesehatan Ketua Eskertif Kars Yang sudah Memberi Kesempatan Saya Untuk Berada Di Kars Pada 2018 Kemudian Senior yang hadir Di sini Banyak Saya kira Dr. Honey Dr. Nico Dr. Louis Dr. Ayi Dan mohon maaf Tidak bisa disebut Satu persatu Dan juga Saya mengucapkan Terima kasih Kepada Guru-guru saya Di Objin Sos Malang tentunya Yang tentu Banyak mendukung Untuk Munculnya Inovasi ini Jadi Berawal dari Komunikasi Yang diberikan Tugas oleh Dr. Joti Sebenarnya Dalam Prognas Bahkan Muncul Ini Kemudian Perjalanan Waktunya Cukup Panjang Hampir Masuk Tahun Ketiga Mungkin Keempat Sebenarnya Tapi dengan Pemajuan Teknologi Maka Kita Harus Adaptif Dengan IOT Nah Dalam Pemerintahan Pun Tentu Kita Berbasis Elektronik Itu Tentu Beberapa Karya-karya Yang ada Alangkah Baiknya Sekarang ini Memang harus Digital Dan ini Teman-teman Sahabat-sahabat Semua Tentu yang saya Hormati Yang mengikuti Acara ini Bisa Langsung saja Coba Kita Belajar bersama Karena ini Proses-proses Belajar terus Untuk Membuka Playstore Kemudian Bisa D Apa Lihat Tulis saja Seperti judul ini M-E-W-S Tapi disingkat Martiner Early Warning Score Jadi M-E Mouse Obstetri Jamapai Kalau sudah Ketulis Jamapai Ini Biasanya Muncul Dia Ini adalah Satu inovasi Yang memang Dirancang Dalam Pembentukan Generasi Emas Indonesia Cemerlang Jadi tujuan Kedepan adalah Indonesia Emas 2045 Maka Kota Metro Melakukan Beberapa Kegiatan Kegiatan Yang ini Tentu Saya tidak Bekerja Sendiri Tetapi Secara Untuk Memang Martiner Early Warning Score Itu belum Ada Obstetri Komponen Austria Termasuk Di Kementerian Kesehatan Maka Kita Bersama-sama Mudah-mudahan Termasuk Dibantu oleh Teman-teman Di Objinsos Dokter Danu Dan Semuanya Saya kira Yang memberikan Motivasi Kepada saya Mudah-mudahan Ini masuk dalam IPWS KIA kita Saya Sampaikan juga Jamapai Jamapai Ini bahasa Lampung Sebenarnya Ini ada Dalam Tesis konsultan Saya Objinsos Jadi Jamapai Itu adalah Jaringat Pasarakat Peduli Anak Ibu Tetapi Bahasa Lampung Ini adalah Bergotong Royong Kolaborasi Jadi kita Tidak bisa Bekerja sendiri Tentu harus Butuh Kolaborasi Dalam peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Stunting Masalah Angka Kematian Saya Kira Ini menjadi PR Kita Bersama Kemudian Sebagai Pendaluhan Punya PR Jadi Dari 17 Sustainable Development Goals Dalam 169 Elemen Itu Kita Bicara Tentang Sumber Daya Manusia Sebagai Investasi Terbesar Yang kedua Kita Bicara Tentang Lingkungan Kalau Kita Lihat Dari Poin-poin Sustainable Development Goals Jadi Disitu Ada Masalah Ekonomi Yang Dibicarakan Pada Poin Sosial Budaya Kemudian Lingkungan Dan Hanya Satu Yang Berbicara Masalah Hukum Asas Jadi Kita Harus Taat Asas Dan Tentu Juga Harus Pat Tut Ini Yang Paling Penting Sering Saya Sampaikan Kita Harus Taat Asas Dan Pat Kalau Memang Sekira Hukumnya Ada Asasnya Ada Maka Dijalankan Ini Penting Sekali Saya Kira Metro Gambarannya Metro Sudah Hampir Mendekati Karena Kita Membuat Jaring Konsultasi Jaring Magnu Kemudian Kalau Kita Lihat Komposisi Angka Kematian Tetap Masih Tertinggi Adalah Hipertensi Kemudian Pergarahan Kemudian Terutama Pergarahan Postpartum Kemudian Yang Terjadi Oleh Karena Pengelolaan Nanti Kita Lihat Nah Komponen Dari MEWS Maternal Early Warning Ini Mengingatkan Kita Mulai Dari Prenatal Kemudian Natal Intranatal Dan Postnatal Nah Kita Juga Harus Melihat Tiga Keterlambatan Komponen Ini Pun Akan Kita Bisa Apa Atasi Ketika Kita Menggunakan MEWS Karena Dia Juga Mengatasi Masalah Keterlambatan Satu Kelambat Mengenal Artinya Ketidak Mampuan Kita Mendiagnosis Jadi Kalau Di Buku Pelajaran Lima Aspek Benang Merah Harus Dikuatkan Saya Selalu Mengajarkan Kepada Mahasiswa Untuk Memahami Tentang Lima Aspek Benang Merah Pertama Kali Adalah Tata Kelola Berdasarkan Kemampuan Diagnostik Kita Yang Kedua Adalah Sayang Ibu Sayang Anak Sayang Bayinya Kemudian Yang Ketiga Adalah Pencatatan Yang Kepat Sistem Rujukan Dan Pencegahan Infeksi Lima Aspek Itu Yang Harus Kita Tekankan Pada Mahasiswa Kemudian Ketelambatan Untuk Mengambil Keputusan Ini Seringkali Terjadi Maka Kita Harus Kolaborasi Membentuk Kader Tentu Metro Ini Adalah Daerah Penyangga Juga Rumah Sakit Di Sebelum Rumah Sakit Pendidikan Yang Alhamdulillah Adalah Bagian Dari Program Pemerintahan Di 2021 2026 Jadi Program Tersebut Kita Merupakan Rumah Sakit Juga Rujukan Regional Ini Maka Penting Sekali Saya Kira Kemudian Yang Sangat Apa Disayangkan Sekali Kalau Terjadi Keterlambatan Di Pusat Rujukan Sudah Di Rujukan Sudah Ada Upaya Dari Bawah Tetapi Di Sistem Di Pusat Rujukan Di Ponek Kita Tidak Siap Maka Materal Rewaring Membicarakan Ini Kemudian Tiga Penyebab Ini Juga Mulai Dari Antanatal Dibicarakan Nanti Empat Terlalu Terlalu Mudah Terlalu Tua Maka Masuk Dalam Jaringan Jamapainya Dalam Kehamilan Bapak Presiden Pada 9 Juli Dalam Pidatul 9 Juli 2019 Sampai Sekarang Masih Menyampaikan Tentang Sumber Daya Manusia Dimulai Dari Pertongsi Maka Jamapainya Juga Menjelaskan Itu Kemudian Perlu Adanya Metode Yang Mudah Dipakai Oleh Ibu Hamil Itu Kenapa Identifikasi Yang Terbaik Adalah Oleh Diri Sendiri Semua Datang Dari Diri Sendiri Kemudian Kader Penting Sali Jangan Sampai Masyarakat Ini Menjadi Objek Tapi Subjek Juga Tentu Maka Kader Mulai Dari Semuanya Tim Pendamping Keluarga Saya Berbicara Kemarin Banyak Dengan Kepala BK KBN Dalam Rangka Stunting Dan Sebagainya Maka Kita Membuat EWS Juga Hanya Belum Selesai Mohon Bantuannya Tentunya Nanti Kemudian Ini Adanya Potensi Kegawat Darurata Nanti Akan Disampaikan Kemudian Nah Ini Data Dari 12 RS 6 Provinsi 32% Ibu Mencari Pertolongan Di rumah Sakit Ada Kesalahan Dalam Pengambilan Keputusan Klinik Jadi Kemampuan Pengambilan Keputusan Ada Itu Pendoman Etik Kedokteran Ya Yang Membicarakan Tentang Perdoman Etik Diagnostik Saya juga Mengajarkan Ini Kepada Mahasiswa Kemudian 9% Tenaga Kesehatan Melakukan Stabilisisi Hanya 9% Sebelum Merujuk Jadi Dalam Sistem Merujukannya Belum Memenuhi Kaidah Ini 9% 47% Keterambatan Pengambilan Keputusan 47% Pasca Kesalinan Dan Operasi Tidak Diobservasi 73% Kematian Terjadi Seharusnya Dapat Dijaga Maka Kita Butuh Strategi Dalam Hal Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Anak Tentu Juga Perlu Tata Kelola Klinik Yang Baik Dan Tata Kelola Yang Dalam Hal Ini Bikorporate Kita Bicarakan Pemerintahnya Kalau Kepala Daerahnya Tidak Memahami Ini Dukungannya Kurang Maka Akan Susah Juga Karena Saya Mengalami Betul Jadi Dukungan Kepala Daerah Sangat Penting Jadi Intinya Menus Obsetri Ini Adalah Kita Bicara Mulai Dari Antenatal Care Intranatal Dan Postnatal Care Selanjutnya Kita Lihat Kembali Lagi Ini Kita Belajar Tentang Senas Edisi Satu Satu Standar PAP Ini Saya Tulis Lama Sebelum Saya Jadi Wali Kota Jadi Standar PAP 3.1 Mengatakan Staff Klinis Dilatih Untuk Mendeteksi Atau Mengenali Perubahan Kondisi Pasien Yang Memburuk Dan Mampu Melakukan Tindakan Jadi Mengenal Kemudian Mampu Melakukan Yang Kedua Maksud Dan Tujuan Adalah Staff Yang Tidak Bekerja Di Daerah Pelayanan Kritis Atau Intensif Mungkin Tidak Mempunyai Pengetahuan Dan Keterampilan Cukup Untuk Melakukan Assessment Serta Mengetahui Pasien Maka Saya Sampaikan Tadi Diri Sendiri Harus Tahu Identifikasi Karda Dan Sebagain Padahal Banyak Pasien Di Luar Daerah Yang Kritis Mengalami Keadaan Kritis Selama Dirawat Inap Seringkali Pasien Memperlihatkan Vital Sel yang Memburuk Dan Ada Perubahan Pada Sampai Perubahan Neologi Ini Tentu Emergensi Sehingga Menyebabkan KTD Kemudian Kita Lihat Ada Kriteria Fisiologi Yang Dapat Membantu Mengenali Tanda Memburuk Sediri Mungkin Yang Disebut Early Warning Sistem Jadi Diupayakan Bahwa EWS Mampu Mengidentifikasi Ini Kata-kata Mampu Mengidentifikasi Dan Dapat Digunakan Dengan Baik Oleh Pasien Kader Jadi Tenaga Non Medis Maupun Medis Kemudian Melakukan Assessment Berdasarkan Kisbar Dan Ini Nanti Dalam Pola IR Identifikasi Asus Rekomendasinya Jadi Sudah Masuk Juga Di Rekomendasinya Kalau Sahabat-sahabat Semua Mengikuti Dan Sudah Membuka Playstore Boleh Latihan Nanti Kita Mungkin Banyak Dilatihan Dan Ini Harus Ada Hubungan Interintegrasi Secara Horizontal Maupun Vertikal Apa Itu Horizontal Vertikal Nanti Saya Sampaikan Juga Kemudian Pada IP31 Ada Regulasi Pelaksanaan IWS Yang Kedua Ada Bukti Staff Klinis Dilati Penting Sekali Rumah Sakit Memahami Ini Timnya Tentu Juga Tim Ponek Dalam Hari Ini Tim Ponek Di Puska Smartphone Demikian Ada Bukti Staff Klinis Mampu Laksana IWS Yang Keempat Tersedia Pencatatan Bisa Kalau Sekarang Saya kira Tidak Butuh Ini Lagi Kita Cukup Di Aplikasi Itu Yang Bisa Di Uduh Di Download Di Playstore Tadi Disitu Kita Bisa Menggunakan Kemudian Nanti Integrasinya Ada Saya Sampaikan Ini Sudah Digunakan Hanya Memang Terus Kita Perbaiki Kemudian Screening Itu Dilakukan Mulai Dari Pendaptaran Jadi Begitu Pasien Datang Di Pendaptaran Kita Harus Bisa Melihat Itu Yang Disebut Diagnosis Pandang Poliklinik Kemudian Diteriase Screening Bisa Dilakukan Dengan Kriteriase Evaluasi Visual Pandang Pengamatan Kemudian Pemeriksaan Fisik Atau Hasil Dari Pemeriksaan Fisik Psikologi Pandang Ini Begini Ada Kasus Dimana Seorang Wanita Digotong Masuk IGD Maka Pertama Kali Saya Menyampaikan Lihat Perutnya Kalau Misalnya Perutnya Buncit Itu Hatinya Kehamilan Mendekati Terem Kalau Tidak Tampak Pucat Kehamilan Ektotik Ini penting Selanjutnya Kadang-kadang Di rumah sakit Di IBD Orang Rubuk Mengambil Cari Tensi Dan Sebagainya Saya Pertama 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 Mengamati Pasien Berhadapan Kita Kita Lihat Kemudian Selanjutnya Pemeriksaan Perlengkap Screening Menurut Sistem ATS Maka EWS Yang Dimodifikasi MW Itu Modifikasi Wahdi Jadi Karena Komponen Opsetri Tidak Ada Nanti Saya Sampaikan Dia Juga Merekomendasikan Dalam Waktu 5 10 30 1 Jam Dan Sebagainya Sehingga Tidak ada Pasien Dengan MSS Tiba-tiba Tim Disitu Melaporkan Kepada Dokter Spesialis Pada Tengah Malam Kenapa PPA Harus Tahu Dan Di Atas PPA Ada PPJA Sebelum Sampai Ke DPJP Tentunya Karena Penting Sekali Bekerja Secara Tim Yang Terorganisir Dengan Baik Mengenai Screening Asesmen Awal Lanjut Tambah Ini Tidak Ini Sirkuler Sifatnya Karena Asesmen Itu Terus Sampai Diagnosis Sampai Proses Perencana Aswan Sampai Di P3 Pemulangan Asesmen Awal Pasien Yang Masuk Melalui Unit Gawat Daulat Maupun Poliklinik Membutkan Penilaian Pengolahan Cepat Tepat Waktu Berperan Sangat Penting Oleh Karena Itu Perlu Cara Yang Mudah Dan Tepat Kemudian Biasanya Kita Mengamati Ini Yang Disebut News Yang Ada Sebelumnya Di Matenar Early Warning Tapi Belum Ada Komponen Obstetri Tersebut Hanya Mempunyai Komponen Komponen AC Alert Confition Respond To Curval Respond Unrespond Itu Yang Ada Kemudian Penilaian Semua Sumber Daya Manusia PPA Ini Kenapa Di Sini Ada Yang Di Non PPA Pasien Sendiri Kader Tetapi Ada Komunikasi Nanti Yang Terbentuk Dengan Baik Melalui MPWS Kemudian Kata Kunci Yang Paling Penting Sebenarnya Kemampuan Melakukan Deteksi Dini Ketepatan Waktu Dan Tempat Kalau Kita Mengetahui Oh Ini Mau Dirujuk Kemana Jadi Sistem Rujukan Kemudian Kompetensi Klinis Pemahaman Yang Sama Dalam Penggunaan Skor Penilaian OEP Ini Penting Juga Jadi Tidak Boleh Ada Yang Berbeda Dalam Penentuan Penilaian Skor Maka Di Skor MEWS Sudah Ditentukan Secara Otomatis Kemudian Ini Mampu Saya Kira Saya lewatkan Saja Kalau Ini Sudah EWS Adalah Hulu Sedangkan Code Blue Jadi Memotong Rantai Di Sini Sampai 50% Kalau Dijalankan Dengan Baik Kemudian Senas Ini Ini Nanti Stunting Yang Kita Sedang Kerjakan Juga Kemudian Selanjutnya Saya Sikat Aja Saya Kira Ini Sudah Jadi Pendekatan MWS Opsetri Memberikan Keuntungan Oleh Kanan Memfasilitasi Beberapa Aspek Manajemen Gadar Gambar Darurat Opsetri Kegagalan Untuk Melakukan Diagnosis Setiap Pengelolaan Pada Stadium Awal Dapat Menyebabkan Komplikasi Dan Gejala Sisa Yang Serius Terutama Kita Harus Perhatikan Ketika Kita Sudah Pada Level 1B Jadi Rekomendasinya Langsung Ada Di Sada Begitu Nilai Skor Sudah Masuk 1B Kita Harus Sudah Mulai Pada Kenapa Diagnosis Awal Diagnosis Tengah Diagnosis Akhir Itu Tentu Bisa Berkembang Dalam Perbaikan Ataupun Perburukan Kemudian Staff Yang Kompeten Juga Tentu Harus Pandai Dan Berkolaborasi Maka Kolaborasi Yang Nanti Penting Juga Disampaikan Disini Skoring Ini Secara Umum Menilai Kondisi Fisiologi Jadi Keseluruhan Fisiologinya Kemudian Stato Obstetri Mulai Dari Antenatal Intranatal Ini Terpisah Antenatal Antenatal Sendiri Intranatral Dan Postnatalnya Akan Terpisah Tidak Semua Pasien Beriskor Jatuh Pada Kondisi Gawador Yang Saya Sampaikan Tadi Diagnosis Awal Itu Sangat Berbeda Sampai Diagnosis Akhir Sampai Pulang Misalnya Pasien Tidak Mengalami Perdarahan Tiga Hari Kemudian Pulang Di rumah Mengalami Perdarahan Makanya Penting Sekali Dalam P3 Kemudian Saya Singkat Lagi Apa Yang Ada Sebenarnya Dalam Meuse Obstetri Ini Yang Pertama Kali Standarisasi Kita Lakukan Standarisasi Teknik Deteksi Yang Kemudian Standarisasi Tingkat Perburukan Yang Ketika Pengambilan Keputusan Maka Penting Sekali Kolaborasi Integrasi Ini Yaitu Kolaborasi Yang Sifatnya Horizontal Yaitu Antara PPA Dan PPJA Dan Vertikal Asuhan Integrasi Vertikal Antara PPJA Dan DPJP Sehingga Skematiknya Sangat Baik Sekali Kalau Ini Dilakukan Prinsip Dasar Dari Mesh Obsetri Modifikasi W Ini Adalah Identitiasi Perubahan Dan Respon Pasien Terhadap Perburukan Komponen Fisiologi Dan Komponen Obsetri Serama ANC Dalam Antanatal Pernia Intranatal Postnatal Ini Saya Ambil Dari Sini Dari Partograf Maka Maka Dia Disitu Ada Namanya Pengawasan 10 Pengawasan P10 Pada saat Proses Persalinan Kemudian 12 Pengawasan Ini Diambil Dari Sini Tapi Saya Kira Ini Kita Lewatkan Saja Ini Saya Bicara Logical Kita Bicara Sekarang Pilar Transformasi Bidang Kesehatan Saya Kira Ini Kalau Layanan Ini Semua Mulai Dari Layanan Perlindungan Menggunakan Ini Kemudian Sumber Dayamanya Tahu Kemudian Kebijakannya Semuanya Ada Rujukannya Jadi Komunikasi Rujukan Penting sekali Kemudian Teknologinya Ada Ini DGT Sudah Proses Pembiayaan Maka Kita Masuk Pada Ketahanan Kesehatan Selanjutnya Ini Ini dia Saya Mengenalkan Sedikit Jamapai Jamapai Ini Tujuh Pilar Ini Prakonsepsi Bersama-sama Kepala BKKBN Pada Juni Jamapai Ini Kita Launching Bersama Dengan Prakonsepsinya Jadi Seribu Hari Pertama Kehidupannya Masuk Disini Jadi Mengambil Satu Ayat Waham Luhu Afis Luhu Salah Sunah Sahra Antinya Seribu Hari Pertama Kehidupan Itu Harus Dijaga Kemudian Hamil Ini Menggunakan Kita punya program Juga PPGQ Tapi kita Rubah Sekarang Questionnaire Plan Plan Pasien Ini Ada Sistem Dengan Kiris Sudah Kita Letakkan Di Metro Ini Di Setiap Pelayanan Kesehatan Di rumah Sakit Mudah-mudahan Sudah Digunakan Hanya Itu Tadi Kadang-kala Perlu Kesadaran Kita Untuk Menggunakan Mendesain Seperti ini Kemudian Digunakan Jadi Sama Artinya Mendesain Sumber daya Manusia Melalui 7 Jama Pai Jaringan Masyarakat Peduli Anak Ibu Jadi Mulai Dari Mendesain Sosio Genetik Dan Tumbuh Kembangnya Di Seribu Afrika Kemudian Intervensi Tumbuh Kembangnya Setawang Stunting Ini PR Kita Di Apa Di Indonesia Angka Stunting Kita Saat Ini 24,4 Harapannya Bapak Presiden Mengatakan 14% Di 2024 Angka Kemiskinan Ekstrim Kita Di 2024 Mudah-mudahan Bisa 0 Jadi ini program-program Yang sudah Ditekankan Juga Dalam Pembangunan Ini Beberapa Kegiatan-kegiatan Termasuk Stunting Kemudian Remaja Case Pro Masuk Dalam hal Mempersiapkan Sumber daya manusia Kemudian Ini dulu Awal-awal Ketika Ini Dikenalkan Nah ini sekarang Sudah membentuk Seperti ini Aplikasinya Ada Prenatal Intranatal Postnatal Berbasis Android Nanti Bisa dikembangkan Lebih lanjut Saya kira Kemudian Ini Cara Apa Apa Kerja Kemudian Kemudian Ini Kalau sudah Men-download Ini Nanti Bisa dipraktekan Mudah sekali Menggunakannya Namanya Kalau untuk Sendiri Ini Tidak terintegrasi Tapi Bisa Kami mempunyai Dua Apa Aplikasi Yang satu Khusus untuk Pemerintah Kota Dia Terintegrasi Nah ini Sedang kami Minta bantu Juga Kepada Dokter Danu Juga Dalam Nanti Apa Terintegrasi Dengan EPWSKI Jadi Seperti ini Contoh Masuk level Tiga Itu Nanti Ada Data Bisa disimpan Pribadi Kalau untuk Pribadi Seperti ini Contohnya Protokol Level 1B Maka Rekomendasinya Sudah ada Lapor PPA NAKES Yang bertugas Nah ini Bahasa ini Dibaca oleh Tenaga Kesehatan Bidang Terdekat Perawat Dan semuanya Petugas Profesional Asuhan NAKES Melakukan Observasi Dalam 30 menit Level 1B Kita Enggak Beluburu-buru Yang saya Sampaikan MSIS Misalnya Tiba-tiba Lapor DPJP Saya kira Tidak pada tempatnya Juga Kena butuh Memahami Ini Kalau memahami Ini Saya kira Orang yang memahami Biasanya Enggak takut Kalau orang takut Itu kena Tidak paham Kira-kira Begini Nanti Contohnya Nah ini dia Beberapa contoh Bisa dipraktekan Jadi Ini yang kita Sudah terintegrasi Dengan kartu Metro Cria Program Di Pemerintah Juga Yang kedepan Juga Ingin Terintegrasi Di PSK Ini Kelihatannya Pak Moderator Enggak Menegur Saya Ini dia Kira-kira Begini Nanti Mudah-mudahan Dokter Danu Ada Ini Proses Bisa Jadi Dari Paskes Primernya Nampilan Transformasi Kita masukkan Nanti Contoh-contoh Saya kira Sudah Selesai Ini Pasien Merujuk Kalau kami KMC Kartu Metro Ceria Nah Disini Bawa Kartu Dilayani BKD Bawa Kartu Jadi Universal Head Perkirmen Kita Tertinggi Ini Sekarang Sudah Masuk 99,8% Hampir 100% Mudah-mudahan Februari Ini 100% Sudah Dikaper Semua Masyarakat Nah Ini Kami Sudah Mempunyai Ini Nah Kesimpulannya Suatu Sistem Protokol Yang Dirancang Untuk Membantu Identitasi Pasien Opsetri Kemudian Melakukan Intervensi Serat Tepat Sedini Mungkin Oleh Non-PPA Dan PPA Temuan yang Dapat Dilaporkan Secara Isbar Kalau kita Dengan Aplikasi ini Saya kira Sudah langsung Di Playstore Kemudian Mencakup Penilaian Fisiologi Maupun Saksud Apsetri Prenatal Intranatal Dan Postnatal Saya kira Itu saja Terima kasih Mohon maaf Kalau Ada Yang Keliru Kena proses Belajar Terima kasih Bapak Moderator Baik Terima kasih Dokter Wahdi Enggak Enggak Tidak lewat waktu Saya Pantau terus Tadi kita mulainya kan 7.40 Bukan 7.30 Ya Masih Cukup Baik Terima kasih Memang biasa Kalau cerita aplikasi Nanti Dalamnya dipertanyaan Tapi Penyampaiannya Hal ini kan Sebenarnya dulu Sudah Banyak kita jalankan Dulu kan Saya ingat di Karawang juga Ada gerakan Sayang Ibu GSI Kemudian ada Partogram Tapi ternyata ini Buat antenatal Juga udah dipakai Pak Wahdi Jadi bukan hanya Di proses Persalinan saja Tadi ANC ANC Dan PNC Nah ini kita mulai dulu Pertanyaan di Q&A Ini ada dua Saya baca dulu ya Nanti yang gak sempat Q&A Boleh res N aja teman-teman ya Dari Dr. Samsul BSPOG Wah ini sesama Opginsos nih Senior saya ini Oh iya ini Dari Malang ya Ini rajin Dr. Samsul Bapak Wali Kota Mohon maaf P31 Sekarang tentang GSI Oh iya Jadi rupanya Kena saya buat Ya tentu ya Belum menggunakan StarCast Sekarang orang dengan StarCast nih Udah jadi pindah Tiga nih Ke GSI jadinya Tapi tadi yang dimaksud Tentu tentang Apa namanya itu Yang dulu AP AP jadi PP Sekarang Pak Ya ini bergantilah Dengan StarCast ini Oke jadi ini Nggak perlu Dianusir Nah yang kedua ini Baru Dari Ibu Ratri Aninditya Selamat malam dokter Ingin bertanya Apakah aplikasi Bisa di download Pada Apple user dok Nah ini ternyata Ini orangnya Ios nih Silahkan dijawab Dr. Wadi Ya terima kasih Dr. Samsul Mohon maaf Saya tadi sampaikan Memang ini Saya buat Itu sebelum Iya Jadi lama saya Tidak survei Mohon maaf Nanti saya Bisa dikembangkan Ada satu lagi nih Sekarang pertanyaan lagi Dari Chandra Apriyadi Paduai Panduai Pandual ya Apakah framework ini Dapat dipakai Dalam konteks komunitas Misalnya untuk Pemantauan wilayah Setempat Atau wilayah kerja Bagaimana Mencegah perbedaan Persepsi Di antara PPA dan Non-PPA Pada framework ini Wah ini pertanyaan Cukup dalam nih Pak Silahkan Dr. Wadi Terima kasih sekali Jadi memang Dirancang untuk digunakan Misalnya Pasien sendiri Coba kita latihan Di situ Pertanyaannya sangat mudah Pada Antenatal care Misalnya Apakah ibu pernah Mengalami sesar Apakah ibu pernah Mengalami perdarahan Nanti muncul skoris itu Jadi Jadi pertanyaannya Memang kita sederhanakan Kadang-kadang teknologi Berkembang Ya Kita pun harus Melihat Kemampuan masyarakat Dalam hal ini Jadi Menyederhanakan Saya Saya pikir Sehingga Bisa digunakan Oleh Pasien sendiri Karena deteksi yang terbaik Itu pasiennya Yang paham Jadi Dipakai pasien ini Dipakai pasien sendiri Jadi Di playstore Gratis ya Pak Wahadi Gratis Jadi bisa download Dia pakai sendiri Dia Pemantauannya Nanti bisa diperlihatkan Ada dua nanti Yang kita kembangkan Itu playstore Yang kita berikan Itu untuk Masyarakat Jadi siapapun bisa Men-download itu Jadi kita Kita begini Berpikir sederhana dulu Saya kira Bagaimana Si pasien itu Di rumah Tiba-tiba Meluarkan darah Dari pagina Kadang-kala Walaupun sedikit Atau Mual-mual Tapi suaminya Paling tahu juga Jadi suami siaganya Ada Suami siap Antar dan jaga Kemudian Di sebelah Ada TPK Tim pendamping Misalnya Tim pendamping keluarga Kami mempunyai tim pendamping keluarga Dalam hal stunting Tapi kami gunakan juga Itu terdiri dari Dasar Wisma Kemudian bidan Dan Apa Perawat Misalnya Jadi kader Kader Dasar Wisma Dan bidan Atau perawat Jadi kami tempatkan Satu Satu tim itu Tiga Dan ini program Dari BKKBN Jadi kita mempunyai Cukup Kader Sehingga Dikenalkan juga Dengan ini Yang ke depan Yang saya sampaikan Sama dengan stunting Nanti stunting Kita akan Dalam early warning Stunting Jadi dalam Apa Apa Pendekatan sensitif Dan spesifiknya 88 Delapan 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 Pempergensi Dalam 18 Blok Ini salah satu Juga menyederhanakan Saja Terjadi Ya ini Saya ingat dulu Waktu GSI Saya di Kerawang Masih Sering itu Jadi ada Tiga Kalau ini Rupanya Kalau keluar skornya Pak Misalnya Apakah Dia lapor ke bidan Skor itu Bisa dipahami Wah ini Kalau dulu kan Partogram kuning Kalau istilahnya Tapi bidan Kalau dulu membuat Kalau sekarang Pasien sendiri Pak Pasien Bisa langsung Ditangkap oleh Kander Melapor ke Kander Atau langsung Saja Kan disitu Ada muncul Rekomendasi Rekomendasi Cukup Ketenagaan Kesehatan Terdekat Jadi Tidak Ada Nanti Bagus Sekali Jadi Ini Cocok Sekali Ini seperti EWS Di rumah sakit Untuk Jangan sampai Perlu Dikompresi Jantung Jadi Kalau Tensi turun Perlapasan cepat Sudah Ini juga Demikian Ada Perdaraan Pervagina Kejang Misalnya Mungkin Tidak sampai Kejang Deteksi Dini Jadi Tadi sudah terjawab Pertanyaan Pak Chandra Bagaimana Mencegah Perbedaan Persepsi Antara PPA Dan Non-PPA Jadi Skor itu Bisa dipahami Semua orang Berarti Lanjut Dari Ibu Setiar Ini Beliau Berarti Kalau Kalau Kita Sudah Coba Masing-masing Membuka Maka Di situ Ada Prenatal Masa Hamil Ini Masa Hamil Ini Bunyinya Begini Apakah Keadaan Baik Atau Tidak Baik Kalau Kita Pecat Tidak Baik Masyarakat Kan Tahu Misalnya Saat Ini Saya Lagi Mual Maka Si Pasien Tersebut Nekan Yang Tidak Baik Ini Bahasa Sederhana Kemudian Pernapasan Apakah Pernapasannya Lebih Dari 34 24 Sampai Kurang 34 12 Kurang 24 Atau Kurang 12 Jadi Perdefinisi Semua Apakah Lebih Dari 100 Nah Itu Skor Kemudian Temperatur Tensi Sistol Diastol Ini Kan Bisa Dikerjakan Oleh Kader Terlatih Jadi Tadi Ada Variable Fisik Ada Paramet Obstetri Misalnya Mules Perdarahan Atau Keluar Air Baik Kita Lanjut Banyak Pertanyaannya Semangat Dari Ibu Setiari Apakah Bisa Kami Ketahui Data Kematian Ibu Hamil Dan Aki Before And After Penggunaan Sistem Ini Dilampung Ini Mungkin Perlu Melitian Lebih Lanjut Nantinya Jawabnya Bukan Untuk Itu Nanti Ada Di MDN Mat Notification Nanti Ada Makanya Dia Masuk Dalam EPWS KIA Ini Untuk Untuk Deteksi Ini Intinya Deteksi IAR Identifikasi Assessment Rekomendasi Rekomendasi Langsung Oke Begitu Bu Setiari Ini Lanjutnya Dari Ega Ega Andrianto RSI Trinanda Malam Dokter Izin Dokter Apakah Aplikasinya Bisa Dipakai Untuk Umum Dan Apakah Kita Bisa Lihat Recap Inputannya Dokter Silahkan Buka Dulu Ambil Dulu Di Playstore Kemudian Silahkan Latihan Ini Untuk Umum Anda Ini Saya Lagi Membuka Yang Prenatal Kemudian Saya Buka Yang Intranatal Nanti Intranatal Masa Persalinan Itu Bicaranya Apakah Keadaan Mumi Ibu Baik Atau Tidak Pernapasan Nadi Temperatur Tensi Sistol Diastol Kesadaran Jumlah Urin Perjam Tapi Pasien Bisa Bisa Paham Ini Tentu Juga Nanti Butuh Pelatihan Saya Kira Memang Memang Harus Ada Workshop Juga Jadi Nanti Kalau Memang Membutuhkan Kami Punya Tim Atau Saya Bila Waktu Saya Senggang Saya Akan Berikan Gratis Dicobakan Langsung Kita Cernak Nanti Dicobakan Langsung Seperti Dicobakan Seperti Itu Dicoba Dulu Misalnya Seperti Ini Intranatal Apakah Ada Kelainan Letak Kepala Tusang Tusang Gemeli Ini Bidang Yang Inisi Yang Dilatasinya Apakah Di atas Garis Waspada Di bawah Garis Waspada Ini sudah Masuk Tenaga Kesehatan Tapi Yang Vitalsen Tenaga Sudah Bisa Kader Bisa Kader Bisa Kami Sudah Perajari Semua Sudah Kami Praktekan Dan Ini Mudah Sekali Berjalan Sehingga Muncul Rekomendasi Nah Rekomendasi Ini Tidak Meleset Jauh Saya Kira Kalau Digunakan Contoh Begini Kalau Yang Sudah Buka Coba Dilatih Dulu Karena Memang Harusnya Dengan Workshop Juga Saya Terpikir Nanti Kita Buat Workshop Pelajar Ini Dicoba Langsung Sehingga Baik Surveyor Tahu Bisa Pasien Ada Nakes Juga Oke Kita Lanjut Dr. Wahdi Dengan Ibu Lucia Retno Dr. Wahid Menanyakan Apakah Ada Form Penggunaan EWS Di rumah Sakit Untuk Maternal Karena Berbeda Dengan EWS Pasien Selain Maternal Beda Dengan EWS Yang Early Warning Sistem Untuk Gagal Jantung Jadi Dia Tanya Ada Form Penggunaan EWS Di rumah Sakit Untuk Maternal Di rumah Sakit Dokter Misalnya Sekarang Ini Tapi Sekarang Menggunakan Aplikasi Ini Saja Ini Saja Nanti Ditulis Di CPPT Hasilnya Ditulis Data Bisa Di Screenshot Dikirimkan Ada Bagus Jadi Skor Itu Sudah Jadi Bahasa Universal Artinya Dipahami Karena Data Yang Seragam Berdasarkan Skor Jadi Penilaian Nanti Seragam Termasuk Kalau Bidan Terlambat Mengirim Dia Bisa Ketauan Bisa Waktunya Jam Berapa Kamu Tahu Skor Ini Kok Baru Sekarang Dikirimkan Nanti Di AMP Bisa Di Perbaiki Perbaikan Lanjut Dr. Wahdi Hesti Indriati Apa Yang Membedakan Instrumen Tersebut Dengan Instrumen Penilaian EWS Obstetri Yang Lain Apakah Ada Dan Mengapa Instrumen Ini Yang Dipilih Untuk Mengatasi Kegawatan Obstetri Pertanyaannya Bahwa Saya Bertanya Apakah Ada EWS Obstetri Yang Lain Ada Selama Ini Tidak Setelah Saya Pelajari Ada Di Kementerian Kesehatan Itu Early Warning Tapi Tidak Ada Komponen Obstetri Maka Kita Membuat Komponen Obstetri Mulai Dari Prenatal Natal Posnatal Jadi Sepengetahuan Saya Silahkan Nanti Kalau Saya Keliru Kalau Ada Komponen Seperti Ini Boleh Nanti Disampaikan Saya Sudah Berbicara Juga Dengan Termasuk Guru-guru Saya Untuk Mempertimbangkan Ini Kalau yang Dibuat oleh Dokter Danu Di Surabaya Dulu Apa itu Saya Lupa-lupa Ingat Masih Proses MDN Maternal Date Notification AMPSR Jadi Audit Maternal Perinatal Respons Surveillance Nah Itu Seperti Maternal Date Notification Kalau kita Data Mengambil Data Bagaimana Kita Mau Bekerja Tanpa Data By Data Jadi Semua Seperti Ini Bagaimana Kita Mau Keseragaman Ya Maka Dibentuk Ini Supaya Pemahaman Kita Tentang Kegawat Daruratan Itu Seragam Ya Ada Pasien MSC Tiba-tiba Dokter Jaganya Dokter Lapor Dokter Jam 2 Malam Marah Dokter Jadi Beda Yang Dengan Dokter Danu Itu Ke Outcome Kalau Ini Ke Proses Jadi Tujuannya Bukan Untuk Mendeteksi Dini Sehingga Gawat Nggak Sampai Gawat Begitu Kan Mencegah Kegawat Daruratan Identifikasi Sedini Mungkin Cepat Merujuk Cepat Mengambil Tindakan Maka Yang Saya Khawatir Begini Kalau Di Pusat Rujukannya Yang Nggak Siap Data-data Tadi Yang Mengatakan Bahwa 9% Hanya Tenaga Kesehatan Mampu Untuk Melakukan Diagnosis Tata Kelola Nah Itu Pahal Saya Waktu Di RS Kuh dulu Waktu AMP Kita Malu Muka Di Studying Terus Kami Sudah Kirim Pasien Sampai Di IG Ditelantarin Makanya Keluar Sekarang 30 menit Harus Dan sebagainya Rekomendasinya Muncul disitu Dokter Kecepatan Respon ATS Ada disitu Saya ingat Kalau AMP Itu Kan Kita Bergantian Dari Spesialis Dikirim Ke Dinas Kesehatan Kalau Rumah Sakitnya Belum Siap Tapi Sekarang Sudah 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 Baik Untuk NDN AMP Karena Dia Kan No Just No Name No Blame Mempelajari Kenapa Kok Terjadi Sehingga Nggak Akan Terjadi Kedepatnya Lagi Itu yang Paling Pertanya Kita Lanjut Dokter Wahdi Ada Ibu Novelia Maisa Putri Saya Nggak Tahu Di Masih Mana Mohon Maaf Dokter Tadi Sempat Tertinggal Beliau Tertinggal Untuk Nama Aplikasinya Apa Ya Oke Nama Aplikasinya Saya Ejak Saja M E W S Uruf Besar Semua Ya Bu Ya Atau Ibu Boleh tulis Jamapai Huruf Besar Semua Sudah Keluar M E W S Kalau Lengkap M E W S Obstetri Dalam Kurung M W Jamapai Tapi Tulis Itu Saja Udah Keluar Jamapai Begitu Udah Keluar M E W Jamapai Keluar Di Playstore Oke Ya Bu Navelia Sudah Terjawab Bisa Dicoba Nanti Langsung Di Download Nanti Coba Coba Isi Kalau Ada Kesulitan Tanya Lagi Berikutnya Dari Bu Ratna Wati Selamat Malam Dokter Saya Ratna Wati Dari RS Awal Bros Batam Wah Ini rumah sakit Keren Mau tanya Dok Aplikasi Muse Ini Bila Dipromosikan Ke pasien Rumah sakit Tujuan Sesuai Kotanya Apakah Disertai Dengan Penjelasan Untuk Pasien Dok Ini Udah Agak Dalam Nanyanya Silahkan Dok Wadi Ya Nanti Ada Penjelasan Oleh Tenaga Kesehatan Oleh PPA Ke pasien Jadi Enak Sekali Langsung Keluar Disitu Itu Sebagai Impom Konsen Juga Jadi Pada Kondisi Pasien Pada Kondisi Ini Maka Butuh Tindakan Dalam Waktu Sekian Ini Juga Buat Hati-hati Buat Rumah Sakit Karena Hukum Saya Bilang Tadi Asasnya Disitu Juga Ada Memang Harus Dimasukkan Saya Kira Respon Tadi Ini Oke Ya Bu Wati Jadi Kalau Dibeli Di Kota Lain Ini Ternyata Ini Dia Bebas Barengnya Bukan Bukan Serikat Dengan Rumah Sakit Dokter Wahdi Jadi Bisa Bebas Yang Penting Penjelasan Kepada Rumah Sakit Lagi Tentang Skoring Jadi Menurut Sosialisasi Juga Dok Ini Memang Membutuhkan Workshop Jadi Mudah Memakainya Tapi Silahkan Bisa 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 Dikempelkan Pada JNPK Itu Pada JNPK Ini Dalam Proses Program Emas Oke Kita lanjut Dok Dari Pak Hendra Kurniawan Izin Bertanya Bapak Apakah Ada Tenaga Tersendiri Yang Memantau Hasil Dari Meus Ini Kalau Dimetro Ada Jadi Nanti Bisa Di Integrasikan Di Daerah Misalnya Daerah Mau Menggunakan Ini Nanti Tim Kami Ada Akan Hadir Gratis Sekali Lagi Hanya Tanggung Aja Akomodasi Transportasi Untuk Indonesia Jadi Ini Sistem Seperti Kita Saya Pernah Juga Ke Rumah Sakit Di Tulung Agung Dia Membuat Sistem Sif Community Sekarang Lagi Ngetok Dottor Supriantoro Menteri Sampai Gandrung Sama Ini Sama Moden Ini Kegawatan Kebidanan Kegawatan Khusus 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 Sekarang Dari Ibu Nur Indah Minasih Izin Dok Seperti Yang dokter Jelaskan Tadi Yang bisa Diisi Oleh Awam Bagaimanakah Cara penilaian Aplikasi Ini Mencegah Penilaian Secara Subjektif Dari Pasien Awam Dipraktekan Dulu Harus Benar Nulisnya Dipraktekan Dulu Misalnya Kita Ambil Sekarang Observasi Kesatu Kita Lakukan Pada Jumat Ini Sudah Ada Tulisannya Jumat Pada Tanggal 27 Januari 2023 Pukul 08.22 Sekarang Betul Ya Kita Sain Keadaan Emum Baik Blah Blah Respirasi Rate Nadi Temperatur Ini Intranatal Blah Blah Sampai Kita Bicara Tentak Obsetri Intranatal Kelainan Letak Dilatasi Penurunan Terbawa Saat Dilatasi Lengkap Antinya Kalau Kepala Dihop 3 Positif Maka Perpaginam Kalau Kepala Dihop 3 Negatif Tidak Boleh Perpaginam Keser Itu Sudah Nanti Muncul Ketuban Apakah Utuh Atau Pecah Apakah Air Ketubannya Jernih Apakah Air Ketubannya Merah Kehijauan Berbau Kalau Di Air Ketuban Keruhi Merah Hijau Berbau Maka Skornya 3 Nanti Keluar Semua Secara Otomatis Kemudian Kita Buka Apakah Ada Bendering Ini Untuk Tenaga Kesehatan Tapi Komunikasinya Dilakukan Dengan Nonakes Tadi Dengan Pasien Sendiri Ketika Dia Bicara Tentang Apakah Keadaan Umum Ibu Atau Kader Ditanya Baik Apakah Tidak Baik Maka Cepat Ambil Tindakan Ketika Bicara Keadaan Umum Tidak Baik Dia Sudah Berkomunikasi Dengan Tenaga Kesehatan Minimal Kader Kalau Ada Oke Kita lanjut Dengan Ibu Nur Sukma Suri Nasution Izin dokter Paling utama Kita harus Membuat Akun Pasien Akun Pasien Terlebih Dahulu Mohon Maaf Dokter Jika Pasien Tidak Memiliki HP Android Ada Kapasitas Berapa Pasien Bisa Dimasukkan Dalam Aplikasi Ini Belum Paham Baik Jadi Aplikasi Ini Berbasis Android Kenapa Saya Sampaikan Sebagian Besar Ibu Ibu Kader Kita Disini Punya Dan Harganya 400 ribu Sudah Dapat 400 ribu Beli Sudah Cukup Baik Aplikasi Ini Bisa Di Download Secara Gratis Dan Bisa Digunakan Dan Secara Dia Ada Yang Dibergunakan Untuk Pasien Sendiri Jadi Pasien Bisa Membuka Ketika Ada Keluar Dia Baca Apakah Dalam Kondisi Hamil Ada Prenatal Hamil Apakah Dia Dalam Proses Persalinan Kalau Proses Persalinan Dia Sudah Harus Di Rumah Sakit Tidak Mungkin Tapi Di Prenatal Waktu Dia Hamil Mesti Dia Berada Di Lingkungan Keluarga Disitu Ada Yang Terdekat Kader Ada Yang Terdekat Tenaga Kesehatan Bidang Dan sebagainya Maka Nanti Dia Begitu Skornya Muncul Nilainya Pada Level 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 0 Level 1 A 1 B Level 2 A Level 2 B Level 3 A Level 3 B Itu Itu Ada Rekomendasi Dengan Kecepatan Respon Timenya Sudah Disebutkan Bahwa Kita Dokter Spesialis Harus Bekerja Dalam Sekian Menit Sudah Ada Jadi Selain Dilaporkan Langsung Rekomen Deknosis Dan Tindak Lanjutnya Rekomendasinya Keluar Disitu Saya masih Ingin Tahu Aplikasinya Sama Saja Yang Untuk Umum Dan Untuk Nakas Atau Berbeda Beda Dimana Satu Tapi Kalau Untuk Integrasi Yang Terintegrasi Ada Sendiri Misalnya Kita Mau Buat Di Kota Metro Di Kota Batan Di Kabupaten Mana Itu Nanti Di Itu Satu Itu Dia Menyatu Karena Dia Masuk Dalam Catatan Nanti Dalam Catatan Tapi Kalau Dia Bisa Soliter Yang Untuk Umum Ini Soliter 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 Kita Lanjut Lagi Dari Lelilintang Andian Mohon maaf Dokter Jin bertanya Ini memang Aplikasi Bagus Tapi Kita Lihat Lagi SDM Masyarakat Indonesia Tidak Semuanya Paham Menggunakan Aplikasi Dan Harus Ada Kader Ya Dok Berarti Setiap Desa Setiap Dusun Diharuskan Ada Kader Yang Memegang Khusus Pasien Kebidanan Untuk Aplikasi Ini Dok Untuk Mendeteksi Dini Kegawat Daruratan Silahkan Dok Dijaw Ya Benar Sekali Kita Saya Bilang Tadi Masyarakat Itu Bukan Objek Tapi Subjek Subjek Dilibatkan Kemudian Kita Tentu Berbeda Sekarang Masyarakat Lebih Cerdas Kalau Kita Bicara IPM Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Metro Ini Tertinggi Bersama Dengan Bandar Lampung Dua Kota Kita Praktikan Di Daerah Yang Indeks Pembangunan Manusianya Di Kisaran 60 Masih Bisa Digunakan Masih Bisa Kita Indeks Pembangunan Kita 70 Sudah 70 Lebih Sudah Lebih Sudah Di Atas Nasional Jadi Terlalu Pesimis Bisa Buk Buk Takut Buk 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 Sekarang HP Dipakai Game Lebih Sulit Lagi Game Game Lebih Lebih Jlimet Lagi Yang Nembang Baik Sekarang Pak Danu Teguh Sedikit Menjelaskan Pak Johnny Ini dia Beliau Hadir Dr. Danu Dr. Danu Dari Surabaya Dari Malang Dari Malang Betul Kita Pernah Dr. Hani Pernah Bicara Di sini Saat ini MPDN Maternal Perinatal Death Notification Karena saya Nanya Tadi MPDN Sudah Menjadi Milik Camcast Dan dipakai Sebagai Alat Pelaksanaan AMPSR Secara Digital Ini Sudah Ke Outcome Terima kasih Pak Danu Saya Nggak Kenapa Apakah Pasien Denger Laparatomi Kista Ovarium Bisa Untuk Partus Normal Kalau Bisa Berapa Lama Setelah Post Laparatomi Bisa Untuk Promil Dokter Dan Pasien Anemia Juga Ini Jadi Konsultasi Silahkan Terima kasih Tidak Ada Indikasi Secara Indikasi Selasung Pasal Laparatomi Kista Ovarium Kecuali Ada Indikasi Opsetri Begitu Saja Mungkin Jawabannya Jadi Ada Indikasi Ada Kontraindikasi Jelas Ada Indikasi Ada Kontraindikasi Kontraindikasi Dan Syarat Kalau Dibedah Kami ada Timing Lagi Tapi Kalau Di sini Nggak Ada Kalau Tiba Saatnya Dikerjain Indikasi Kontraindikasi Dan Syarat Respon Time Penting Respon Time Sekarang Ibu Eka Roza Ini Surveyor Dok Izin Dokter Saat Membuka Sistemnya Diminta Email Dan password Password Pakai Apa Dokter Sudah Nyoba Ibu Eka Rosa Oh Ibu Pakai Yang Anu Yang Terintegrasi Jangan Ambil Yang Anu Untuk Umum Bisa Coba Ada Temen Pak Adin Dia Kasih Komentar Dokter Saya Buka Yang Aplikasi Pribadi Dan Bukan Integritas Apakah Data Bisa Diapus Sendiri Dan Apakah Bisa Kita Link Dengan SIM RS Kami Kalau data Aduh Ini saya langsung Ini bisa Langsung Nah itulah Rupanya tadi Mungkin Saya lupa Menanyakan Kalau memang Kita mau Ini Pak Wahdi Bisa Siapkan Timnya Bisa Tampil Di sini Tampilan Kalau Sekarang Mungkin Kalau kami Biasa Kalau misalnya Kita demo Redosco Demo Sedokar Bisa Ditampilkan Di sini Mungkin Lain kali Jadi Kalau Sebentar Saya Buat Latar Belakang Oke Pak Wadi Bisa Share Screen Aja Kalau Gitu Coba Ini Contoh Ini Ada Dua Ada Dua Nah Itu Tapi Nggak Kelihatan Ada Bendanya Nah Itu Bendanya Nomor Dua Dan Tiga Nomor Dua Dan Empat Nomor Tiga Dan Empat Nomor Tiga Dan Empat Itu Ada Dua Kan Itu Ada Yang Pribadi Ada Yang Terintegrasi Nah Jadi Ambil Yang Pribadi Ya Pribadi Aja Jadi Ada Yang Pemerintah Kota Metro Itu Jamal FI Yang Sendiri Ada Yang Terintegrasi Ambil Yang Yang Jangan Terintegrasi Kalau Terintegrasi Kita Anus Sendiri Menyatu Ke Sistem Soliter Ada Sistem Oke Sekarang Ibu Novelia Tadi Nanya Lagi Mohon Maaf Dokter Tadi Dokter Menjelaskan Bahwa Aplikasi MEVS Ini Bisa Dijadikan EWS Untuk Pasien Obstetri Lalu bagaimana Untuk Bukti tertulis Dalam Rekam Medis Pasien Jika Kita Sudah Melakukan EWS Dengan Aplikasi MEVS Ini Rekam Medik Itu Ada Rekam Medik Elektronik Ada Rekam Medik Yang Masih CPPT Ibu Tulis Nanti Di CPPT Hasil Nanti Di Screenshot Bisa Menjadi Menjadi Anu juga Tatatan juga Bisa Karena Sekarang Paperless Iya Kan Ini Sudah Ada Perintahnya Dari Menteri Kesehatan Di Akhir Tahun Ini Kita Sudah Elektronik Medical Rekon Itu Sudah Bisa Dikir 6 Pilar Itu Nampil Transformasi Tadi Kesehatan Betul Ibu Siti Robiatul Andawiyah Permisi dokter Mohon maaf Saya baru ikut Masuk zoom Agak telat Ibu Siti Bolehkah Mengulangi Nama Aplikasinya Dok Agar bisa Di download Di playstore Sekali lagi Pak Boli Dokter Saya M Urut besar Ibu M E Eko W S M E W S Nah Ibu Tulis Begitu Tambahkan Jamapai Urut besar J A M A Spasi P A I Itu nanti Keluara Ada dua Tadi Ibu Ambil Yang Mandiri Yang Sendiri Yang Soliter Jangan Terintegrasi Ibu Ia Begitu Ibu Siti Robiatul Adawiyah M E W S Jamapai Sudah keluar Ia Ini rupanya Pak Adin juga Membantu Beliau udah Mencoba Pak Adin Dia jawab Mask of Setry Jamapai Ini Pribadi Umum Oke Sekarang Pak Imam Turmudi Apakah data Yang masuk Di aplikasi Dijamin Kerahasiaannya Dok Kan Aplikasi Sendiri Ya Ini kan Iya Eh Di HPnya Sendiri Kan Di HP Sendiri Iya Nanti Terintegrasi Dia masuk Masuk Dalam data Kerahasia Ada Rekam Medik Ada Nama Mohon Izin Dr. Joni Kita menyebarkan Agar saya pikir Tidak perlu Kita mempersulit Di masyarakat Malah Malah program kita Gak jalan Ya Sekarang itu Orang sedikit latah Oh ini data pribadi Padahal kan Ini ada di HP Oh data pribadi itu Ada ketentuannya Nah Kalau memang Nanti dihubung ke rumah sakit Tentu jadi telemedisin Nah ini memang Kita masih menunggu ya Payuh hukumnya Selama ini Buat Buat Covid saja baru ya Tapi dengan rumah sakit Boleh Dengan rumah sakit Ada Jadi dicatat Direkam medis Jadi begitu Pak Imam Ini Aplikasi ini Adanya di HP Pasien sendiri Pasien mencatat Nanti skornya Dia baca Nanti rekomendasi Nah dia bisa bertindak Gitu ya Atau kalau di Bidan ya Memang dia jadi Bidan ya Dia menjadi Pasiennya Bidan itu Oke Itu Bidan sudah Terikat sumpah Untuk menjaga Kerahasiaan Nah itu dia Memang sekarang Banyak tuh Ngomong begitu Pak Jadi kurang Paham Selanjutnya Ibu Franciskan Dari Kurnia Dewi Apakah hasil dari MEOS ini Bisa dijadikan dasar Untuk penjaminan BPJS Ini mulai keluar Tadi saya sudah mikir Ini pasti akan nanya nih BPJS Misal hasil MEOS Ternyata harus dilakukan Tindakan seksu sesaria Ini bisa gak jadi dasar Bisa diklaim BPJS Dibayar gak Memang tidak pernah berbicara Untuk dilakukan Tindakan seksu sesaria Tapi bertindak benar Jadi yang memutuskan Tindakan adalah Dokter kebidan Dokter kebidanannya Dokter kebidannya memutuskan Oh ini berdasarkan Data Yang ada di MEOS itu Nanti Anda Dicoba dulu nanti Pada skor yang level 3A 3B Itu diserahkan Sepenuhnya Kebijakan Kepada Dokter kandungan Beserta timnya Itu ada Tapi Kita butuh Kecepatan waktunya Maka kecepatan waktu Dalam proses penurunan Angka kematian Itu respon time Penting sekali Iya Kita udah pahami Istilah 3T itu ya Dari dulu saya udah dengar 3T Terlambat Terlambat Sampai di rumah sakit Sekarang kita memperbaiki Yang ketelambatan di rumah ya Dokter ya Kalau di rumah sakit kan Sudah darah sudah ada Oka sudah siap Anastasi selalu ada Timponeknya Timponek Timponek Timponeknya Ini di bawah ponetnya lagi Di tingkat pasien Dan komunitas ya Masih ada dok Apa boleh buat ya Masih ada waktu kita Sabar dok Berarti ini menarik nih Topik dokter Bukan sia-sia Dokter maaf Muncul Ibu Mardiatul Aflah Izin bertanya dokter Aplikasi Mavs Obstetrik Jamapai Bisa digunakan oleh pasien Dan semua nakes Namun Kalau sistem rujukan Dari FKTP KFRTL Hanya bisa Pada aplikasi yang Integrated Apakah seperti itu dokter Silahkan dok Terima kasih Kalau yang untuk Soliter tadi Ada rekomendasinya Jadi Rekomendasi itu Mengatakan Segera lapor Segera lapor tadi Nanti ada Segera lapor ke Aru Ada juga Sampai pada level Dua itu Sudah bicara Sudah tim Jadi memang Mungkin perlu kita Tingkatkan Pemahaman pasien Atau awam ini EWS ini Bagian dari Screening Teriasa kan Screening ini Belum Asesmennya Belum pengobatannya Tapi Rekomendasi Cepat Ini kan bagian dari Screening Asesmen Rekomendasi Ada di situ Nah kemudian Ada Ibu Siti Rapiati Mengomentari Kenapa dia Selamat malam dokter Mau nanya Apakah jika pasien Masuk Ponek Dengan in part 2 Untuk pengisian Mavs ini Apakah harus mengisi Pranatal Atau langsung Ke intranatal dok Intranatal bu Karena sudah In part 2 Intranatal Masih Masih pada letak kepala Sarat menggunakan Patograf pada Pembukaan 4 Presentasi kepala Jadi di situ Kita bisa Menggunakan Patograf tetap digunakan Tadi yang sudah saya sampaikan Diambil dari patograf Jadi ada pertanyaan Apakah letaknya kepala Ibu harus Menggunakan Patograf Kalau pembukaan Sudah lebih dari 4 4 atau lebih Kalau dia Sungsang Tidak lagi Kalau sungsang Patograf Tidak digunakan Lintang Tidak digunakan Berikut dari Pak Adin Pak Adin rajin Ini sudah mulai memuji Aplikasinya mantap Untuk NKRI Pasti berkah Selamanya Berkah semuanya Salam NKRI Dari RSU Bakti Asih Ciledug Ciledug Tangerang Banten Saya kemarin dari sana Ini memang bidan Yang punya rumah sakit Bagus rumah sakitnya Banyak bidan Yang punya rumah sakit Jadi bagus ya Pak Adin Kecuali rumah sakit Dr. Jodi Ada beberapa lagi Kita lanjutkan Barang 5 menit Lagi Sikit Prasetyo Tolong dok Share screenshot Yang tampak Di play Store-nya Mungkin bisa Nanti dokter Portret Nanti di share screen Atau kirim ke WA Nanti Nanti staff saya Ini boleh juga Dokter kirim ke WA Nanti Ke WA Dibagi gak apa-apa Tadi boleh Gak apa-apa Itu tapi Belum di Belum di edit itu Untuk Saya masih pakai senara Edisi satu-satu Di chat Nanti Nanti di edit aja Belum ke starcast ya Belum ke starcast Saya sudah lama Begitu 2020 Asalnya Daerah sudah Gak ikut lagi Asalnya cerita saya Kontak Pak Wadi Pak Joni Saya sekarang Maaf aja Gak bisa survei Ngobrol Kita maklum lah Pejabat Daerah Lebih banyak tugas Keluar Dan sebagainya Tapi terima kasih Masih Masih masuk Dalam keluarga Jelas Pak Gak ada alasan Kita untuk Keluarga terhormat Pak Terima kasih Terima kasih Lanjut lagi ya Sedikit lagi Pak ya Bu Hety Widia Stuti Dok maaf Mau izin tanya Tadi kami sudah Coba download Maps Obstensi Jamapai Dan sudah coba Isi contoh Pasien perdarahan Post Natal Hasilnya 8 Lalu dengan EWS Kebedanan Dan Yang rumah sakit Punya nilainya 15 Kenapa bisa beda ya Kenapa nih Dengan EWS Kebedanan Ibu ambil Post Natal Ikuti saja Sesuai dengan Kasusnya Misalnya Datang dengan Keadaan umum Buruk Tidak baik Tensif Sekian Nah disiap Ikuti saja Saturasi O2 Sekian Obstensinya Terjadi Ada pertanyaan Saya buka lagi Tentu saya juga Ibu Mesti keluar Skornya di sana Ketika kita buka Nanti akan Langsung keluar Skornya Dan rekomendasinya Begitu ya Bu Sudah bisa Coba Ibu Terus Bu Ibu sudah Di post Natal Bisa Ibu Langsung Coba contoh Satu Saya mau tanya Sama Ibu Bisa Dr. Johnny Silahkan Ibu Heti Bisa menjawab Langsung boleh Mau tertulis boleh Ibu Heti Widiastuti Silahkan Boleh menjawab Langsung Secara alisan Live Nggak ada Nggak ada Kemana Ibu Kadang-kadang Jauh dari Oke Lanjut Kita ya Pak Ramli Isakuku Ini Surfer Kita nih Dari Makassar Assalamualaikum Pak Ramli Dr. Ramli Ini senior Ini mantan Oh ini senior Mantan Kepala rumah sakit Saya ini Oh gitu Kepala rumah sakit Pertama Di 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 Ruma sakit Jentera Alamadiyani Beliau Direktur pertama Kalau nggak salah Saya kalau Metro itu Cuman Soto Soleh Sate Soleh Sate 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 Soleh Nanti diajak Dr. Setoto Dr. Niko Dr. Hadid Dr. Lui Dr. Ayu Main ke Metro nanti Pak Toto Udah Kemarin Dari Pak Wali Kota Sayang Gu Lui Udah ditawarin Gu Lui Itu enak Itu udah terjadi Ya Siap-siap Kementer Lampung Legendaris itu Sate Soleh Legendaris benar Kalau Dr. John Sudah Apa Kepengen Udah kangen ya Dr. Iya Sate Pak Pak Santori kan teman SD SMP Teman kecil itu Pak Santori yang DPR masih ya Pak ya Masih-masih Masih DPR Mulai terakhir Turur Bagus Saya tidak Bertanya Tapi ingin Apresiasi Waduh Terima kasih ya Apresiasi Sebagai Wali Kota Masih punya Waktu Presentasi Aplikasi Mouse Obstetri Luar biasa Wah ini Dr. Ramli Senior kita Apresiasi Buat Pak Wahdi Lanjut Ibu Roselina Pasambe Marcel Malam dok Marcelina Pasambe Pasambe Dari Prima Makassar Untuk MES Jamapai Hanya untuk Diakses Umum dok Iya tadi ya Kemudian Untuk tenaga Kesehatan MES yang Terintegrasi dok Terima kasih dok Atau Bisa semuanya dok Diakses Ini pertanyaannya Yang terintegrasi Nanti bisa Dibantu Oleh tim kami Tapi kalau yang Untuk pribadi Solitaire Tidak Baik kita jawab Dua pertanyaan lagi Pak Habis ini Mungkin kita Istirahat kasihan Pak Banyak pertanyaan Mungkin Saya minta Tambahan Informasi dari Dr. Hany Pak Niko Nanti yang Ahli IT Juga Sekarang Pak Kusnadijaya Saya sudah Coba buka Aplikasinya Mohon izin Untuk sosialisasi KFKTP Jejaring kami Dokter Wah Canggih Silahkan Mereka merujuk Screenshot Hasil penilaiannya Bisa dimasukkan Ke sisrute Semoga Jadi amal jariah Alhamdulillah Ya betul-betul Oke Terakhir ya Dari Ibu Yuliana Alo Mau bertanya Dokter Sudah berapa persen Dari target masyarakat Yang memakai aplikasi ini Wah Ini Jangan dijawab Dr. Wadi Ya Kalau di mana ya Kalau di Kalau di metro Sudah integrated kan Satu Satu Sudah terintegrasi Sudah Ini bisa jadi contoh kan Best practice Orang boleh datang sana Lihat gitu kan Tapi masih terus Perbaikan Masih terus Mencari Apa ya Apa Skenario yang terbaik Sudah mudah Tapi artinya ya Sudah sistem Sama seperti Saya bilang Tapi kalau di Tulung Agung Itu untuk Sistem Safety Safe community Terakhir Betul terakhirnya Abis ini saya akan Serahkan ke Dr. Hany Kasih komentar Dan Pak Niko Francis kan dari Kurnia Dewi lagi Mohon bertanya lagi Untuk pengisian MIOS ini Dilakukan kapan saja Kalau di form EWS kan Diisi setiap shift Silahkan dijawab Pak Wadi Terakhir pertanyaan terakhir Kalau kita Mengisi kapan saja Bisa Perubahan Terjadi perubahan Misalnya Intranatal Intranatal Patong Mengatakan Letak kepala Presentasi kepala Pembukaan Maka evaluasi Dengan patograf Empat jam kemudian Atau bisa Evaluasi itu Kan bisa dilakukan Denyut jantung janin Itu Per 30 menit Lakukan Kita lesain Kapan saja bisa Kalau terjadi perubahan Kalau terjadi perubahan Maka terlihat Waktunya disitu Misalnya jam Pasien datang Jam 20 Kemudian 4 jam Jam 24 Kita evaluasi Itu bisa terjadi perubahan Tiba-tiba Sebelum jam 24 Yang harusnya 4 jam Ada Indikasi Untuk melakukan evaluasi P tadi Pengawasan namanya Pengawasan 10 pengawasan Vitalisannya 5 Keadaan umum Vitalisannya 5 Kemudian His Jantung janin Pengeluaran perpaginam Penurunan kepala Pembukaan Jadi tambah 5 lagi Disitu Bisa dipatau Oh ada bendel Tiba-tiba Nanti skornya Bicara disana Dalam intranatal Bicara Paling menarik Itu Kalau kita sudah Menggunakan Di aplikasi ini Di intranatal Dan postnatal Paling menarik Lebih cepat Kita reaksinya Dan kelihatan sekali Dampaknya Kepada Keselamatan bayi Ya dok Semua Baik Sudah cukup panjang Satu jam setengah Pak Wahdi Baik teman-teman Ada beberapa pertanyaan Nanti dicatat oleh Pak Indra Dikirim dengan WA Ke Dr. Wahdi Ditulis Dijawab dengan WA Terima kasih Pak Wahdi Nah mari kita dengar Kita punya orang-orang yang Obgin sos juga Dr. Hany Ronald Saya minta kasih komentar Setelah itu nanti Pak Niko Terima kasih Pak Johnny Terima kasih Pak Dr. Wahdi Sirajudin Yang luar biasa Saya hanya ingin bertanya Selama digunakan Di Metro Lampung Apakah sudah pernah Dipublikasikan Hasilnya Pak Penurunan Angka Kematian Perinatal Atau neonatal Sudah Sudah ya Sudah Sudah saya kemarin Di Hobsi juga Menyampaikan ini Oh gitu ya Oh siap Siap Oke Jadi Dipanggap saya menyampaikan juga Mohon izin Dipanggap saya menyampaikan juga Berapa persen penurunannya Pak Saya kira tidak bisa disampaikan Di sini Angkanya ya Ya mungkin Mungkin Pak Kami mengundang Nanti Pak Wali Kota Mungkin Bisa Presentasi di Iskua ya Sesudah Sesudah Korea Mungkin Korea ini Tidak keburu Tanggal 1 Tanggal 30 sudah tutup Tanggal 30 ya Tanggal hari Senin Kalau masih keburu Bikin abstrak Pak Wahdi Abstraknya saja Abstrak saja Tidak usah tanpa Full paper Tapi buat Pak Wali Tidak gampang Pergi ke Korea itu Izinnya panjang itu Nah itu juga Izinnya sampai kementerian Dalam negeri Itu dia Beda itu Kalau kita-kita Gampang berangkat Kalau Pak Wali itu Panjang ceritanya Mungkin Direktur rumah sakitnya Atau siapa yang Itu bisa Atau nanti Atau pernah masuk jurnal gak Pak Wahdi Tulisannya sudah pernah masuk jurnal gak Untuk ini Belum Belum masuk JHA Pak JHA menunjukkan Mohon bimbingannya Tentu Saya Saya kebetulan Di doktoral saya Untuk disertasi saya Saya bicara tentang Imam Pilar Transformasi Kesehatan Oh ya Dalam Dalam Inovasi Jamapainya Jadi Good Kolaboratif Framework Dalam Ini Government Kolaboratif Jadi Disitu Kita bicarakan Tentang pemerintah Kedepan Yang tidak perlu Menggunakan banyak Aplikasi Harusnya Seragam Jadi Kementerian Kesatu Mengeluarkan hal yang Seragam Biar bisa digunakan Saya kira nanti Saya Banyak belajar juga Dengan senior-senior Dengan guru-guru Semua Termasuk Saya sekarang ini Sedang belajar Dengan dokter Danu Pak Nanti Mungkin saya bisa Menjadi perantaranya Untuk masuk ke JHA Ya Pak Terima kasih Mungkin Nanti dibutuhkan Untuk Untuk ujian S3 Untuk ujian-ujian terbukanya Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dr. Hany sudah cukup? Cukup Cukup Sekarang saya minta Dr. Niko Kasih komentar Ini IT Pak Niko Luar biasa Luar biasa Dr. Wahdi Saya gak pendek aja Pak Joni Ada dua hal Satu Apakah Ini bukan di lombakan Tapi maksudnya Ditampilkan di pit sana Gimana Pak Joni Secara singkat Atau gimana Atau masuk lomba Mungkin Pak Joni Bisa komentar Yang kedua Kan ini Tadi Dr. Wahdi Mengatakan Akan terus-menerus Dilakukan perbaikan Jadi Jamapai Versi Pak Versi 2 0 Nanti 2.1 Dan 3 0 Dan seterusnya Jangan lupa itu Demikian Pak Joni Terima kasih Terima kasih Jadi memang di pit sana Kita ada satu Session Digitalisasi Sistem Nah Itu bisa Kalau Pak Ini kirim Desainnya Pendek aja Nah bisa kita Tampilkan apa Dalam bentuk video Juga bisa Bisa kita tampilkan Nanti di Pc Sangat menarik Nah terakhir Bu Louis Saya minta juga Ngomong Ini PMKP Ini kan Prof Uud Apa namanya ini Upaya perbaikan Upaya perbaikan Nah kan Bu Louis Pegang PMKP Monggo Bu Louis Ya saya sama Dengan Dr. Niko Tadi luar biasa Pesertanya Lumayan banyak 1K Dan di Youtube Itu 146 Masya Allah Jadi banyak Dr. Wadi Yang berminta Dendengarkan Terima kasih Sama Karsini Ya dua-dua Karena Pak Wadi yang ngomong Wali kota Dan kebidanan Prognas Prognas kan sekarang Jadi primadonan Iya prognas Jadi mendukung ya Bu Louis Ini Upaya perbaikan Layanan Baiklah Waktu jua yang Memisahkan kita Sekarang kita Terima kasih Pak Wahdi Memuaskan sekali Presentasi Anda Dan memang Sangat bermanfaat Nah mungkin memang Banyak teman-teman Belum paham betul Karena Enggak melihat langsung Aplikasi Tadi coba download Sendiri Kapan-kapan mungkin Kita bisa bikin Satu kali sesi lagi Atau khusus Untuk ESKB Tapi yang dengan Dengan ini Dengan Aplikasinya kita tampilkan Nanti bisa dibantu Bagaimana kalau Ini Dibikin Bikin satu workshop Karena kan ini Dengan hands on Ya Makanya nanti Saya taruhkan ke Bu Louis Nanti kita bahas Nanti kita pikirkan Nah dimikir Pitsernas ini Sekarang Jangan Pitsernas Sudah bikin Kita Anu deg-degan Tapi sudah makin meningkat Pesertanya Baik Sekali lagi terima kasih Pak Wahdi Tidak sia-sia Anda Bersedia hadir di sini Kita Beri Aplaus Yang Ria Jadi amal ibadah Semua Amin Jangan keluar dulu Pak Wahdi Kita dengarkan sekarang Pak Sutoto Sebagai ketua Eksekutif PAS Biar memberikan Closing lima Pak Totokan itu kan Masih di Semarang Ya ada acara reuni Dr. Joni Mungkin Dr. Joni Nutup sekalian saja ya Tadi sudah dikontak Bu Ayy Masih ada acara ya Bu Ayy Oh ya Pak Niko Pak Niko Pak Niko Udah langsung aja Pak Joni Pak Joni silahkan Pak Joni Baiklah Kalau gitu ya Mewakili Pimpinan Kita Dari tim manajemen Semuanya Bikin kesimpulan Pak Joni Kesimpulan bahwa Jadi Aplikasi ini Ya Sama dengan kita Mengenali dulu EWS yang di rumah sakit Untuk Pasien gawat Itu Sehingga Banyak bukti Dulu dengan ada EWS Angka Resultasi PR Menurun Karena gak nunggu Dia berhenti jantung Dia baru Nadinya cepat Napasnya Sudah Sudah segera dibantu Nah ini juga demikian Saya juga paham Soal Anu ini kan Karena saya di rumah sakit Kerawangan Dari dulu itu GSI Segala macam 3T Itu udah Kita paham Tambah lagi Sekarang saya pegang Prognas ini Jadi sangat Bermanfaat Pak Wadi Perlu kita Seperti Pak Niko bilang tadi Versi 1 Versi 2 Samping kita Matengkan Mana yang bisa diisi Oleh awam Terutama untuk Pranatal Begitu internatal Bidan Ikut campur Kemudian yang Pasca natal Bisa juga Yang terlambat Melahirkan dengan Dukun Mungkin masih ada juga Dukun Atau bidan juga Ada masalah Jadi aplikasi ini Jangan berhenti di sini Begitu Bersama saya Jadi kesimpulan kita Ini alatnya Bermanfaat Memang zamannya Kan sekarang Zaman aplikasi Tapi ingat Yang ketahui Pak Wadi Kalau bisa Komplikasi tujuan Dimana-mana ada Jadi satu ya Pak Itu upayanya Pak Wadi Dengan Pak Danu Nanti masuk ke atas Bisa jadi Bunyikan Lahir dari Lampung Metro Lampung Inovasi itu Tidak mesti Lahir dari Dari Kars Sebenarnya Sudah terjoti dulu Sudah terjoti Minta saya Waktu dimalem Di Prognas Terinspirasi Tapi Dilahirkan Dilahirkan di sana Oke Sekali lagi Atas nama Kars Kami ucapkan terima kasih Pada Wadi Pak Wadi juga orang Kars Tapi ini Spesial sebagai narasumber Malam ini Terima kasih banyak Atas kesediaannya Berbagi Pengalaman Para kita Dan jangan kapok Lain kali bisa dipanggil lagi Terima kasih Sebagai penutup Sebagai penutup Tentu doa lagi Saya persilakan Dr. Hany Untuk Dengan doa Bersama Terima kasih Dr. Johnny Yang terhormat Pak Wahdi Yang luar biasa Pak Niko Bulwi Bu Ayy Bu Eka Bu Sri Ramani Dan Semua Sahabat-sahabat Surveyor Beserta Para Direktur-direktur Rumah Sakit Dan orang Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Mitra Kars Yang sangat kami cintai Marilah Kita Mengakhiri Acara ini Dengan Mengucapkan syukur Pada Allah Atas segala Berkahnya Berupa ilmu Yang telah disampaikan Oleh narasumber Yang luar biasa Doa ini Saya bawakan Dalam agama Islam Mohon Teman-teman Yang bukan beragama Islam Dapat menyesuaikan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Aladhi Alamal Insana Ma'lam Ya'lam Wassalatu Wassalam Alakhoril Enam Sayyidina Wannabina Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Wa Alayhi Wassabi Ila Yawmil Hulud Alhamdulillah Hirabil Alamin Hamdan Naimin Hamdan Jakirin Hamdai Wa Afini Amahu Wa Yuka Afi U Mazidah Ya Rabbana Alakal Alhamdulillah Alakasyukru Kama Yambalili Jalali Wajikal Karimi Wa Adhimi Sultan Ya Allah Ya Rabbana Pada hari ini Kami telah mendapatkan Ilmu yang luar biasa Ya Allah Dari Salah Seorang Anggota kami Yang telah Maju Ke tingkat yang lebih tinggi Di dalam pemerintahan Ya Allah Berikanlah barokah Kepadanya Dan berikanlah selalu Kesehatan Kesuksesan Dan Tunjukkanlah selalu Kepada kami Semua jalan yang lurus Jalan yang langsung Menuju ke rumahmu Di surga Ya Allah Ya Allah Berikanlah kami Selalu Rahmatmu Berikanlah kami Selalu terobosanmu Berikanlah kami Selalu inovasi Inovasi Yang seperti Yang telah diperkenalkan Oleh dokter Wali Kota Bapak Wali Kota Metro Lampung Saat ini Yang sangat luar biasa Dan semoga Dengan segala Inovasi-inovasi ini Kars Bisa Membantu Rumah sakit Rumah sakit Untuk Bisa naik Ketingkat-tingkat Nasional Internasional Ketingkat dunia Ya Allah Semoga Berilah kami Selalu Ilmu yang Tidak pernah putus-putusnya Ya Allah Berikanlah kami Selalu semangat Yang sangat kuat Dan utamanya Berikanlah kami Kesehatan Ya Allah Ya Allah Semoga Hubungan rumah sakit Dengan para surveyor Dan Kars Dapat berjalan Sangat Mutualistis Sehingga Bisa berakhir Dengan Keuntungan Bagi negara Dan bangsa ini Rabbana Atina Fidunia Hasana Wafir akhirat Hasana Wakina Tabanar Subhana Robika Robil Izzati Amayasifun Wasalamun Al-Musalim Walhamdulillah Herb Al-Amin Amin Amin Maka dengan Selesaianya doa Tadi Selesai Acara kita Silahkan Indra Dipasang Link Untuk mengunduh Materi Mungkin ya Foto dulu Sama Pak Wali Kota Foto dulu Foto Foto dulu ya Siapa yang memotret Sama Pak Wali Kota Jangan memotret siapa nih Bo Eka Bo Eka Tolong tampil Masih rapat Bo Eka Ya saya Masih foto loh Ya Terima kasih Semoga Barokah Pak Wahdi Kami mendukung Untuk Menjadi Gubernur Menjadi Menkes Saja ya Pak Wahdi Boleh pilih Mau Gubernur Atau mau Menkes Tadi Ingat tuh Undangan Dari Pak Wali Kota Manajemen Kars Ditunggu disana Wah Healing kita Healing Metro Healing di Metro Tidak terlalu jauh ya 1 1 2 8 7